Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali kita beruntur. Oke teman-teman, jadi ya seharusnya hari ini kita room tour udah dari 20 ribu subscriber, tapi gue terlambat banget, wah udah keliatan tuh ya, belakang-belakangnya ya. Jadi ini dia room tour gue ya, jadi banyak banget yang minta nanyain gue tentang room tour, so ya ini dia room tour gue ya. Oke kita mulai dari ini dulu, jangan PC nanti terakhir-akhir ya, walaupun speknya masih sama sih, speknya masih sama jadi gak berguna juga sebenernya ya. Ini nih, ini nih, nah ini, ini adalah penyelamat gue setiap malam coy, nah, bygone ya, sumpah di rumah gue banyak banget nyamuk, gak bohong banyak banget nyamuk coy, udah kayak rawa-rawa semua rumah gue. Ini speaker, seperti biasa, ini nanti kita bahas, dan ini, nah ini baju-baju ya, baju-baju ya, ya baju-baju apalagi yang harus dijelaskan sih, anjir nih kotor banget sumpah. Maaf guys, kotor banget guys, udah gak usah dilihat ini berantakan banget tuh, gue gak pernah rapiin di atas ini, karena emang gak pernah kesodot kamera kan. Harus gue rapi sekarang, ah gue bodo amat. Nah, dan ini di bawah, ini adalah wallpaper-wallpaper gue pasti ada sisa, ntar gue pengen pasang lagi rencananya, ini kan gue pasang wallpaper tuh yang hitam-hitam tuh ya, gue pengen pasang lagi nanti kesini mungkin ya, ke arah sini mungkin. Atau ntar ke atas, soalnya ini udah jelek banget gila temboknya liat tuh, mungkin gue tempel ke wallpaper semua ya. Ini, ya temari baju, gak ada yang spesial, baju isinya, tuh, ada baju doang ya. Ini, ini adalah kotak-kotak, ini gue apa sih, ini tuh monitor ya, kalau gak salah, iya itu monitor ya, monitor gue yang baru beli kemarin itu loh temen-temen. Eh, gak fokus. Oke, ini tempat tidur, jadi studio gue tuh masih satu sama tempat tidur seperti biasa kayak kemarin. Cuman ini tempat tidur gue udah ganti ke tempat tidur yang lebih kecil. Karena, studio gue makin besar. Tuh, studio gue masih makin besar ya, gak cukup ya. Kemarin kan tempat tidur masih reda gede kan, ini gak cukup lagi coy, jadi gue kecilin tempat tidurnya. Studio-nya gue perbesar nih, jadi studio gue kayak gini temen-temen nih. Ah, kita mulai dari yang belakang dulu kali ya. Ini wallpaper, seperti yang gue kasih tau, ini wallpaper nih. Nanti rencananya akan gue kasih LED di sini coy. Jadi ada warna-warnanya, tengah-tengahnya gitu, biar estetik-estetik gitu loh. Dan ini, ini perdam. Karena, ya. Gue dikomplain. Everyday, man. I got komplain everyday. Bang, lu berisik banget sih di kamar gitu-gitu sama keluarga gue ya, yaudahlah ya. Wah gimana lagi gitu kan, derita seorang youtuber coy, harus berisik gitu. Kalo gak gak menghibur mocil. Dan, wadaw. Ini adalah, baru satu sih koleksi gue, gue baru satu koleksi, gue baru mulai koleksi, baru satu ini yang gue beli. Tanjiro. Ini ban presto asli, bandai. Vibration star. Aduh gak, fokus. Fokus. Nah, oke ini dia. Ini, boneka yang kemarin masih ada, boneka hadiah, gak tuh dari siapa, gue lupa. Ini coy, beuh. Cakep banget. Giga, tanjiro kamadu. Gue suka banget sama karakter ini sih dari Kimetsu no Yaiba, jadi gue beli ini ya. Waktu itu gue pengen beli Iron Man, tapi jadi dia beli ini gitu. Karena ini keren banget, gila sumpah. Dan gitu nih pedangnya bisa dicabut coy. Pedangnya bisa dicabut, awas lu jatuh ya. Jangan jatuh lu. Aduh susah banget coy. Tapi nih pedangnya bisa dicabut, sumpah. Gini, gini, gini. Sabar, sabar guys. Pedangnya gue cabut ya. Tanjiro punya pedangnya dulu ya. Oh, syut, main giganya tuh. Nah. Nah. Pedangnya bisa dicabut coy. Gigi, pedangnya detailnya keren banget, sumpah sih. Kalau kalian bisa lihat. Aduh, ini fokus dong, auto-fokus dong. Gak auto-fokus nih. Wah, parah sih sama auto-fokus. Susah banget temen-temen ya. Gue pake HP soalnya ya. Sorry, sorry. Nah, ini pedangnya. Udah lah ya. Sampai dulu. Bye, udah cukup. Ini tanjiro kayak gini sih, detailnya keren banget, sumpah. Detailnya keren banget ya, bu. Ong. Tuh ya, bu. Bede. Cakep ya. Cakep sih anting-antingnya ya. Tuh. Bu, cakep banget. Gigi. Ini harganya gak mahal-mahal banget sih. Di bawah 300 kok. Jadi gue masih bisa dapet ini di bawah 300. Di bawah 300 gigi. Gak bekas ya, ini baru ya. Oke, lanjut. Ini. Ya, stick gue. Gue udah jarang banget pake. Jilid, udah bon banget, sumpah. Karena gue udah gak pernah pake. Jilid, jarang banget. Ini headset gue satu-satunya yang udah ngelopek-ngelopek ya. Udah ngelopek-ngelopek. Parah banget gak? Kali gak keliatan sih gelap. Nanti akan gue ganti suatu saat. Tapi karena ini masih enak, jadi gue gak akan ganti. Ini foto-foto gue waktu gue masih kerja waktu itu. Blur, blur, blur. Dah. Ini foto-foto gue waktu masih kerja. Foto-foto sama rekan-rekan kerja gue. Udah lang banget sih. Dua tahun yang lalu apa? Kayaknya ya, dua tahun lalu. Oke. Kita lanjut ke studio kita ya. Ini studio kita nih. Ini. Oh iya, ini dulu. Ini dulu. Nah, nih. Ini adalah lightning gue. Satu-satunya lightning di ruangan gue. Sama ini sih yang di atas tuh. Nah, itu ya. Tapi gue jarang pake yang di atas. Gue biasa pake ini doang. Karena kalau pake dua-duanya terlalu apa ya. Overexposure kalau kata orang. Tunggu. Mana sih nyalainnya? Ini. Boom. Ready to record. Jadi kalau misalnya gue nyalain ini. Udah siap rekaman coy. Gue tinggal duduk. Rekaman. Gitu temen-temen ya. Woi. Ini. Parah nanya gak bang? Itu monitornya kok begitu bang? Monitornya satu di atas, satu di bawah gitu bang. Ini yang terjadi kalau gue nyalain dua lightning coy. Overexposure coy tuh. Gelap kan yang satu gelap. Nah, kayak gini coy ya. Ini jadi gue gak pake monitor stand temen-temen. Gue pake itu bracket di belakang ya. Nih. Tuh. Gue pake itu bracket. Kenapa? Karena. Meja gue tuh sepid. Meja gue tuh sepid. Jadi kalau mau dipakein dua monitor. Itu makan tempat banget. Jadi gak ada tempat buat keyboard sama mouse gue gitu. Jadi gue pasangin ini ya. Jadi dia tuh malah yang gak ada monitor stand sama sekali. Ini gak ada kan yang di atas. Yang di bawah pun gak ada tuh ya. Jadi dia gak punya monitor stand sama sekali. Ini bener-bener pake bracket doang. GG gak? Ini bisa gue giniin coy. Tuh. Bisa gue letetin. Bisa gue jauhin. Ini bisa ke atas. Ah, susah. Eh, pokoknya dia bisa ke atas. Bisa ke bawah gitu lah ya. Oke, seperti pada bracket pada umumnya sih. Ini kursi berat banget. Buset. Oh iya ini kursi gue baru beli juga nih. Udah lama juga sih. Tiga bulan mungkin ada kali ya. Dua bulan sih. Dua bulan lebih lah. Jadi gue beli kursi ini. Karena sebelumnya gue pake kursi apa? Kursi ruang tamu yang gue ambil. Gue bawa ke studio gue gitu kan. Akhirnya gue bisa beli kursi ini cuy. Ini lumayan ya harganya. Jadi gue akan sayang bayi-bayi nih. Oke. Ini meja gue masih sama. Keyboard gue masih sama sama room tour gue yang kemarin ya. DE Gaming. Gue lupa DE Gaming apa. Kalian cari aja di video yang kemarin lah. Kalau enggak ntar gue taruh di deskripsi temen-temen ya. Lalu ini masih sama. Logitech. Gue belum ganti. Walaupun scroller udah rusak. Belum ganti juga gue. Karena enak gila pake sumpah. Karena enak. Bahkan ketika scroller rusak sekali. Port itu masih enak gitu. Terus ini. Oh iya ini webcam. Webcam yang gue pake. Ini adalah Logitech. Aduh gak keliatan cuy. Nah Logitech keliatan lah ya. Logitech. Logitech apa ya? B502 kalau gak salah. Eh bukan nih. Ada keliatan kok. Aduh gak keliatan. Susah temen-temen. Gue lupa ntar gue tulis di deskripsi aja semua ya. Atau gak gue tulis di layar deh nanti deh. Dan ini dia monitor kedua gue. Oh iya ini monitor yang pertama ini BenQ ya. BenQ GW berapa gitu. Gue lupa aduh anjir. Terkutus dari deskripsi ya temen-temen ya. Yang lebih lengkapnya ya. Spek-speknya ya. Ini monitor dari BenQ. Dan ini yang baru yang gue beli. Ini monitor dari Armageddon kalau gak salah. Armageddon Pixel Plus ya. Kalau gak salah ya. Dan ini lihat gambarnya beda banget ya temen-temen. Ini tuh panelnya apa ya? Gue lupa. Bukan IPS ini. Tapi bukan TN juga. Jadi dia setengah-setengah IPS gitu panelnya. Jadi gue bingung juga dah. Sedangkan ini. Ini full IPS coy. Gila. Cakep banget gambar. Lihat tuh. Beda banget ya. Harganya juga beda sih. Yang ini jauh lebih mahal coy. Yang ini. Ini harganya 1,4. 1,3 kalau gak salah. Dan yang ini 2 juta lebih. Padahal sama-sama 24 inci. Sama-sama 24 inci. Ini 60 hertz. Ini sama kayaknya. Apa ini? Iya ini 60 hertz juga sama. Oke. Itu aja untuk monitor. GG kan monitor gue. Ini apa sih kalian penasaran ya? Ini dibilangnya tuh ada sebenernya. K1 Mecca. Kelihatan ya? K1 Mecca. Oke. TAP. TAP. Let's go. Aduh berat-berat gila. Ini kibut berat banget gabung. Oke coy. Ini air minum. Tidak perlu dikasih tau. Air minum doang. Lalu ini mic yang gue pake. Masih sama. BM 8000. Kalau gak salah. Masih sama. Ini ya. BM. 8000. Dia gila banget. Kelihatan gak sih guys? Kelihatan gak sih? Kelihatan lah ya. Nah tuh tuh. Nah nah. Sedikit keliatan ya. BM 8000 tuh ya. Ini mic oke banget sih. Sumpah gue belum mau ganti sih. Karena masih enak gitu dipakenya. Gue gak bakal ganti sih. Mungkin suatu saat nanti ganti ya. Batu juga. Ini PC gue. PC yang gue beli dari hasil kerja keras gue. Selama setahun. Disitu cuy. Sama temen-temen gue. Gue kerja satu tahun temen-temen untuk beli di PC ya. Yang sekarang udah dikatain para bocil. PC kentang bang. Kalian bisa beli PC gak? Kalian bisa beli PC gak? Gila. Ini mahal cuy dulu cuy. Dulu harganya hampir 8 juta loh. Sekarang mungkin lebih murah. Mungkin sekarang cuma 6 jutaan. Atau 5 jutaan gitu ya. Untuk spesifikasi di deskripsi ya. Oke lengkap gue taruh semua nanti ya. Dan ini. Ini bukan PSU ya. Eh ini bukan ini apa sih? Eh PSU lagi. PSU mah dalam sini bodong. Ini tuh stabilizer. Dia bukan UPS. Kan biasa orang pake UPS kan. Nah karena gue belum bisa beli UPS. Jadi gue belinya stabilizer dulu. Sebenernya. Fungsinya hampir-hampir sama sih. Kecuali kalau UPS tuh dia kayak powerbank ya. Jadi kalau UPS tuh dia nyimpen daya. Jadi kalau misalnya mati lampu. Jadi komputernya masih tetep nyala. Walaupun beberapa menit doang gitu. Tapi ya berguna gitu UPS kan. Sedangkan kalau ini. Dia tuh untuk meregulasi listriknya ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba mati. Listriknya tuh dinetralin. Jadi gak ngerusak ke komponennya. Harusnya. Harusnya ya temen-temen ya. Gue kurang tau juga sih. Kalau ada yang tau boleh komen lah. Dan ini speaker yang gue pake. Yang tadi gue kasih tau. Ini speaker dari jaman kapan. Huset lah. Udah lama banget coy itu speaker coy. Ini dompet gue. Lah aparat disini. Itu speaker dari jaman kapan. Gitu ya udah lama banget lah. Yah. Itu aja coy. Apalagi kamar gue. Gak ada yang spesial coy. Kamar gue begitu-begitu aja. Oh iya nih di bawah. Kotor banget coy. Gila keliatan gak guys kalian guys. Ini adalah ya. Sambung kabel-kabel lah ya. Kabel-kabel sambungan. Gila kabel gue. Ini sebenernya kabel masih parah banget sih. Gue belum bisa kabel manajemen dengan baik coy. Wey. Kalian sedang melihat kamera yang biasa gue pake coy. Kamera gempel satu ini aja. Kamera ini aja. Ini kamera yang gue pake biasa tuh ini temen-temen. Ini sekarang gue pake kamera HP. Ini kamera yang gue pake biasa ini. Ini tuh adalah Xiaomi Yi. Action cam. Sumpah harganya murah banget. Kalian bisa beli harganya sekitar 400 kalau gak salah. Ini udah gigi banget sih. 1080p 60fps. Cuman ya. Kelemahannya. Action camnya ini. Yaitu adalah dia lebar ya. Wide banget gitu. Jadi kita gak bisa atur. Kayak kamera biasa. Nanti suatu saat gue pengen beli sih. Suatu saat ya. Karena kamera tuh muahal bet coy. Muahal gak bohong. Mahal banget. Jauh lebih mahal daripada komputer. Gue sih kan lagi nabung buat upgrade komputer kan. Biar gak dikatain lagi. PC-PC kentang bang. Nanti digituin lagi. Nggak boco. Oke. Itu dia untuk. Room Tour kita satu ini. Kamar kecil. Kamar kecil gue ya. Studio kecil gue. Kalau kalian nonton dari yang Room Tour pertama kali. Waktu 2000 subscriber. Itu masih berantakan banget sih. Cuman sekarang udah lebih oke lah ya. Walaupun masih berantakan juga. Dan itu ada sendal satu. Gak tau sendal siapa. Nyalibukos mungkin ya. Oke teman-teman. Jadi itu dia untuk. Room Tour kita kali ini ya. Kalau misalnya kalian masih mau tanya-tanya. Atau apa. Kalian komen aja. Gue akan sebisa mungkin jawab ya teman-teman ya. Oke teman-teman. Jadi itu dia untuk Room Tour kita kali ini. Jangan lupa like. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Supaya channel TSMG membangun. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!